Halo Superfan, kembali lagi bersama gue, Riza Alvin Zidane, di segmen Players Interview. Oke, teman-teman, bersama kita sudah ada dengan Zidane. Halo, kawan-kawan. Baik. Baik. Dan, lu di mana sekarang? Di Persibah Balikpapan. Persibah Balikpapan itu Liga 2 ya, wilayah Timur ya? Wilayah Timur. Udah lama di situ? Tahun ini sih, tahun ke-2, 2020 ini. Boleh nggak ceritain, sebelum ke Persibah itu, ke mana aja sih? Sama SSB deh ya, SSB dulu. Pertama kali, ya ada SSB. Pertama kali itu main bola umur 5 tahun. TK, pas itu masih ada sekolah bola di dekat rumah, namanya Remaja Bakti kan? Remaja Bakti, oke. Dari situ, baru umur 9 tuh pindah ke SSB Binataruna di Rawamangur. Oke, Rawamangur. Di situ, lama lah main bola, sampai umur 17, 16 tahun. Baru di 17 tahun, Zidane udah main di PSPS Riau. PSPS Riau. Itu senior langsung ya? Iya, masuk senior. Baru 2018 di Bogor FC. Bogor FC, oke. Liga 3 promosi ke Liga 2 2019. Oke, oke. Tapi kontrak cuma satu tahun kan di situ, baru ke Persibah 2019. 2019, Persibah? Sama 2020 ini. Oke. Kalau nggak salah kan pernah masuk timnas juga ya? Pernah. Dimana aja tuh? Pas 2013 itu U14. Oh U14, oke. Itu buat main di Myanmar kualifikasi AFC. Oh kualifikasi AFC. Sama di 2015, di U16. Oh U16, itu tuh? 2015. Pas dibekukan gitu. Tapi ikut turnamen nggak? Enggak, nggak jadi. Oh nggak jadi. Pas lagi seleksi, dibekukan. Oh. Bubar jadi. Posisi dial Zidane tuh apa sih sebetulnya? Dulu sih masih kecil, masih main di sayap kan. Soalnya kaki kiri kan, sayap kiri. Baru pas. Belakang atau tengah? Sayap kiri depan. Sayap kiri depan, oke. Baru numur 14 tahun, 15 tahun main di gelandang. Oke. Jadi yang kuat? Kaki kiri ya? Kaki kiri. Kanan tapi masih bisa kan? Bisa aja gitu-gitu. Oke. Selama di Persiba tuh, apa yang dinikmatin kan? Berarti ngerantau kan? Iya. Berarti tiga kali ngerantau ya? Dari Riau ke Bogor nggak ya? Bogor di sini kan? Bogor ya deket lah. Dekat sama Balikpapan. Itu apa aja tuh ya? Kalau ngerantau, sama. Kangen aja, kangen rumah. Kangen rumah ya? Pastinya kan itu. Tapi itu buat pengalaman juga kan. Masih muda. Nanti gimana kedepannya kita main bola nggak tahu. Oke. Jadi buat pengalaman aja ngerantau. Oke. Kenapa dia kasih nama Zidane? Tau nggak? Nanya Bokap? Nanya Papa nggak lu? Apa? Bokap kayaknya. Bokap kan suka main bola juga. Oh gitu? Pemain nggak? Nggak. Main-main biasa aja kan. Nggak tau mungkin dia suka kali apa Zidane. Oh. Makanya dia kasih nama Zidane. Tapi pernah nanya nggak? Nggak pernah sih. Hahaha. Berharapnya ya? Berharapnya sih dia juga. Nah selama menghidupi di sepak bola ini, pernah ngelakuin hal-hal yang bandel nggak? Apa yang menurut lu paling bandel? Hal paling bandel? Jidane orangnya jahil sih sebenernya. Jahil? Jahil. Iseng. Kalau paling bandel sih nggak ada sih biasa-biasa aja. Cuman suka jahilin aja temen-temen di mes tuh suka jahilin. Siapa paling sering di jahilin? Temen sekamah di dan Aji. Ajiku semua ada anak-anak di mes lah. Aji dan sering iseng. Hahaha. Oke oke. Oke Dan. Terus nih ya pertanyaan nih. Kan kemarin lu sempet diundang kan ya? U20 interasional tap kan ya. Itu gimana lu merasa? Main sama, ya kira-kira nggak tau ya. Mereka tiba-tiba ntar jadi pemain bintang. Atau kan lu juga jadi pemain bintang? Seneng sih pastinya dipanggil gitu. Bangga juga kan. Apalagi main bareng tim-tim Eropa di sana. Real Madrid, Arsenal, E-Terminal juga kan. Yang paling penting sih sebenernya pengalaman itu. Soalnya kita kan pemain muda kan butuh pengalaman sama jam terbang juga kan. Buat kedepannya kita main. Ya itu aja sih sebenernya. Lu main berapa kali? Main tiga kali, tiga pertandingan. Tiga pertandingan ya. Tiga pertandingan ya. Di sana kan dari mana-mana kan Indonesia All Star namanya kan. Paling akrab sama siapa tuh? Atau memang udah saling kenal? Ada sebagian yang udah paling saling kenal. Tapi yang paling akrab sih sebenernya sama Yuswanto, Ziko juga akrab sih sebenernya. Mereka tuh Ziko Persija ya? Ziko Persija ya? Yuswanto Barito ya? Yuswanto Barito. Teman sekamarnya siapa Barito? Taufik sama Theo. Oh bertiga? Iya bertiga. Theo Persipura ya? Theo Persipura. Oke. Hal yang paling berkesan di sana? Selain ngelawan orang-orang Eropa. Paling berkesan... Apa ya paling berkesan? Ya paling pas kita main aja sih paling. Kita kan jalan-jalan juga pas itu kan. Di Bali ya enjoy aja sih ya liburan juga kan. Sebetulnya event ini perlu gak sih atau memang? Kalau buat anak-anak pemain-pemain juga sih sebenernya belum perlu juga kan. Apa pengalaman bermain lagi sama pemain-pemain Eropa yang beda. Beda lah pokoknya cara bermainnya sama orang-orang Indonesia. Kerasa banget. Kerasa banget. Kerasa banget. Gue bukan pemain soalnya. Gue sebagai pemain. Kita balik lagi ke klub ya. Sebagai pemain lu ngerasa gimana sih di klub? Apakah safe dalam hal... Kan kadang-kadang... Itu bicara agen ya? Keamanan pemain. Penting gak sih agen itu? Menurut saya sih menurut kejadian penting sih. Karena kan selama ini kayaknya pemain asing doang tuh yang dikasih agen. Pemain lokal tuh menurutnya seperti apa? Banyak sih pemain orang yang pake agen. Gue gak tau. Lu pake agen? Pake agensi juga. Oh ada. Di MSG kan. Oh barengan sama Bang Muli? Iya Muli Esports Group. Nama dia. Kalau sebenernya menurut saya agen itu penting. Soalnya kita pemain itu gak usah ngurusin uang lah. Oke. Kerja kita cuma main bola aja. Kalau ngurusin yang lain-lain kayak iklan, nilai kontrak dan segala macem. Kita serain aja ke agen. Oke. Jadi mungkin kalau emang ada tawaran kan ke agen dulu baru ke kita. Kita bisa diskusikan. Jadi bisa lebih terbuka aja gitu kok. Oke. Menurutnya sih gitu. Oke. Agen itu penting gak ya? Biar kita pun fokus ke mainan. Ke depan pulanya aja. Nah. Eh. Lu pernah berpimpin gak? Di Indonesia deh. Di Indonesia dulu. Tiga klub yang kira-kira menurut lo gue pengen main di situ. Pertama. Persija pasti. Oh Persija. Karena lu anak Jakarta. Kelahiran. Terus kedua? Kedua. Bali United. Karena? Bali United udah. Mungkin sekarang di Indonesia. Klub paling profesional Bali United. Oke. Pengelolaannya ya? Pengelolaannya. Manajemennya segala macem. Siap. Yang ketiga. Persija. Persija. Persija sebenernya. Persija. Persija sebenernya. Cuman. Ya saya ikan sama Persija. Hahaha. Itu kan gak masalah kan? Iya sebenernya. Tapi Persija oke juga sih sebenernya. Dari sekarang. Oke. Berarti lu pengen. Yang ke klub yang manajemennya baik? Iya. Manajemennya baik. Persija kayaknya sudah baik gak? Persija juga. Sudah baik. Bagus lah. Iya. Oke. Terus kira-kira. Dari selama. Lu berkarir. Lu punya kaki kiri. Terus lu pindah dari sayap ke tengah. Apa hal-hal yang perlu ditingkatin? Pastinya disini. Kalau buat 3 SPV sih. Disi. Mungkin belum terlalu gini kan. Mungkin bisa ditingkatin lagi. Oke. Selain fisik. Kalau kita berkata. Kalau kita berkata. Fisik bermain juga. Oh gitu. Harus ditingkatin sih pasti. Oke. Gira-kira untuk upgrade itu. Lu tahu apa? Kalau fisik kan latihan. Kalau fisik bermain kan. Belajar bola. Apa apa. Kita belajar pemahaman taktik juga sih sebenernya. Dari pelatih juga. Masa-masa dari pelatih ya. Kita terima. Oke. Semuanya apa. Kecepatan macam. Yang penting kalau dikritik. Kita terima. Terima. Tadi klub lokal kan. Ya kan. Punya gak mimpi bermain di luar. Atau. Memang aku pengen di Indonesia aja. Pasti. 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 Gak ada ketakutan. Masa-masa makanannya kan. Ada. Ada. Gak ada nasi. Gak masalah itu mana sih. Banyak penggantinya kan dengan nasi. Gak masalah. Gak masalah. Klub luar negeri. Apa yang. Lu kira-kira. Lu pengen mana. Yang realistis. Mungkin yang realistis sama mimpi lah. Realistis. Misalkan lu. Malaysia. Yang mimpi. Lu pengen kayak apa. Realistis. 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 Di Asia aja juga sebenernya. Sebenernya. Luar Malaysia. Jepang. 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 Aduh. Jepang. Jepang. tapi barcelona kan serba bolanya udah maju ke ampun tapi sekarang sih gak terlalu fanatik sih sebenernya tapi lihat cara bermainnya semuanya lu punya kemauan ya mimpi lah ya bicara luar negeri lah ya klub favorit lu bangsa barca pemain sabi 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 karena lu tenang ya tapi dia kanan kan sabi tapi dia kaki kanan tapi dia visionan lalu kalau misalkan latih lah latih tau lu pengen dilatih aja di Indonesia rahmat ya dia bisa carang latihnya juga dia kelihatannya suka bermain juga percaya pemain juga jadi gak terlalu tebal sama kalau misalkan pemain lu pengen main terus sama main dimana di luar negeri di luar negeri sami lu gak main dong kan di tengah itu mozil kalau di dalam negeri di dalam pandi mas apa nih mas berarti ya pandi agak kanan lu sebelah kiri gitu ya oke nah kita sudah selesai wawancara singkat dengan pemain muda berbakat asal Jakarta yang berbicara di balikpapan siapa balikpapan Zidara Zan bisa kasih apa ya motivasi lah buat teman-teman superfans agar dia DIY tadi aku bilang di supermain buat anak-anak di Indonesia yang mungkin pengen jadi pemain bola tipsnya sih sebenernya gak terlalu sulit ya yang penting kita mau belajar aja di sepak bola mau belajar kerja keras sama disiplin sih yang paling penting disiplin makan disiplin waktu sama cukup istirahat juga sih penting juga sama jangan dilupain juga sekolah gitu aja sih mungkin dari saya oke superfans itu motivasi dari pemain muda kita Zidan ya dan terima kasih banget untuk waktunya sukses selalu semoga lu semua mimpi-mimpi lu tercapai dan bisa bermain dimanapun lu mau terima kasih enggak terima kasih Terima kasih telah menonton!